Saat ini masyarakat di sejumlah wilayah di Papua masih memiliki tantangan dalam mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Prajurit TNI dari Kostrat pun membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar ini dengan membangun sarana air bersih di sejumlah titik. Pentingnya kebutuhan air bersih bagi masyarakat inilah yang mendorong prajurit TNI dari Kostrat membantu masyarakat di wilayah Papua yang masih kesulitan mengakses air bersih. Melalui program TNI-AD Manunggal Air, anggota Kostrat membangun sarana air bersih di sejumlah titik yang tersebar di wilayah Papua. Program ini merupakan implementasi dari arahan langsung Panglima TNI, KASAT, dan Pangkostrat. Untuk melaksanakan program ini, Pangkostrat Legend TNI Marulisiman Juntak berpesan agar jajarannya berkoordinasi dengan toko adat dan masyarakat setempat. Salah seorang warga mengaku senang dengan adanya program ini. Kini ia bisa mencukupi kebutuhan air bersih untuk keluarga. Saat ini Kostrat sudah membangun 44 titik air bersih yang tersebar di wilayah Sorong, Manuwari, Jayapura, Timika, Intan Jaya, dan Merauke. Melalui program ini jumlah penerima manfaatnya mencapai 12.687 kepala keluarga atau 31.991 jiwa. Kedepan, Kostrat akan terus melaksanakan program serupa agar lebih banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Terima kasih telah menonton!